Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 95% ayam kontes itu harus diperbaiki. Kepalanya pengleng, ada yang ekornya nombak ke atas miring, ada yang hundaknya miring. Jadi semua dijalankan melalui operasi. Terima kasih. Can you imagine? Table full of blood. They cut. Piece by piece. Besar, dia buat kecil. Tidak apa-apa. Dia tidak bilang sakit. Kalau dia bilang sakit, sakit. Saya berhenti pasti. Saya tidak akan operasi. Bulu pan ayam masih ayam pendek, bulat. Tapi sekarang dibikin lain lagi loh. Orang-orang yang kamu mau apa dia pergi perbaiki. Sama mayam. Dahulu, tak ramai orang kenal saya. Macam dulu dengan gaji 1,500. Baru semua cakap lebih baik beli lembu daripada ayam. Dan sekarang dapat jual ayam dengan harga RM1,500. Dan pernah juga jual satu ekor ayam dengan harga RM35,000. Tapi sekarang satu Malaysia tahu. Dengan membeli ayam, kita dapat berpindah daripada rumah yang kecil ke rumah yang besar. Saya dapat membeli beberapa buah kereta. Saya dapat mempunyai lebih banyak ayam. Memang saya suka ayam semua. Lagipun ayam semua, masa itu meletup. Jadi pak cik tumpanglah buat lagu. Boleh buat duit ini. Rasanya lagu yang sama ini meletup. Jadi kalau rap itu pak cik orang mampu. Jami ada kemampuan untuk rapkan lagu itu. Ayam saya buat chicken chop. Lagu-lagu saya, saya suka keluarkan benda-benda yang unik. Saya tertarik dengan lagu Fendi Ayam Serama. Saya masukkan remix untuk adik-adik kita di zaman-zaman sekarang. Harapan itu luar daripada Kelantan, negara lain akan tertarik dengan gaya dan juga muzik. Terima kasih telah menonton.